Pada berusul halaman 14, disitu ada kata-kata orang-orangnya sikot, ini maksudnya bagaimana? Terpercaya, sikot itu terpercaya, bisa dipertanggungjawabkan sehingga berita-berita, informasi-informasi yang disampaikan oleh orang-orang ini, oleh beliau-beliau ini bisa dipercaya. Informasinya bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan, tidak ngarang-ngarang, beda dengan kita. Informasi dari kita agar lawan bicara percaya, informasi yang kita sampaikan kadang ditambahi, kadang dikurangi. Contoh kecil, saat kita mau bercerita tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas. Padahal tidak melihat sendiri, hanya membaca berita. Kemudian menyampaikan pada temannya, Biar lawan bicaranya percaya, Biar tertarik. Padahal penyampaikan informasi tadi tidak melihat sendiri. Dia hanya membaca berita dari internet. Tetapi kalau hanya sebatas disampaikan, Aku mau moco, nengkono, enak tabraan, eneng-eneng-eneng. Itu lawan bicaranya mungkin tidak begitu tertarik. Kemudian ditambahi dengan bumbu-bumbu pemanis. Kadang dikurangi informasinya. Kadang ditambahi biar lawan bicaranya itu tertawa karena lucu. Kalau disampaikan apa adanya orang lucu. Tidak lucu maka yang menjadi lawan bicara tidak tertawa. Jadi penyampaikan beritanya kaya ya-ya-oh itu loh. Kaya weruh tenan. Seperti melihat dengan mata kepala sendiri. Padahal tidak. Nah isi informasinya berarti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Penyampainya tidak sikoh. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dipercaya. Nah kalau Rijalul Hadis yang memang betul-betul sikoh. Apa yang disampaikan oleh beliau-beliau. Informasi terkait dengan hadis. Kalau beliau masuk dalam tobakoh atau kriteria yang sikoh. Maka informasinya bisa dipercaya. Tidak perlu diragukan. Karena tidak mungkin ditambah. Tidak mungkin dikurangi. Ya ada lagi.